Intro Sudara harus berani menggunakan bahasa iman sudara Kalau saya mau tanya kepada sudara-sudara Punya enggak bahasa iman sekarang ini? Iman mengalahkan ketakutanmu Bukti bahwa sudara sedang beriman adalah ketakutannya enggak ada Karena iman dan ketakutan itu seperti timbangan Saya berkali-kali mengatakan Timbangan duduk yang di pasar itu Iman kuat, khawatir hilang Khawatir kuat, iman lenyap Sudah begitu saja, enggak ada cara yang lain Itulah sebabnya sudara-sudara Latihlah dirimu untuk berani beriman Haleluya Musuh iman apa? Khawatir Sudara, satu-satunya kebaikan dari khawatir adalah Dia memperbesar masalah sudara Ya kan? Khawatir itu memperbesar Hal yang kecil jadi besar Hal yang sepele Bisa orang Jawa bilang Dati gawe Sepele iso dati gawe Itu khawatir Hal sepele Tapi karena sudara kembangkan Akhirnya sudara menjadi korban Akhirnya sudara menjadi korban Saya kemarin mendengarkan khutbah Bagus sekali yang mengatakan bahwa 92% yang anda khawatirkan Tidak layak untuk dikhawatirkan 92% Yang 8% itu Tuhan bisa menolong sudara Jadi kalau anda khawatir dan memperbesar yang kecil Imanmu hilang Yang anda adalah ketakutan Dan anda tidak berani melangkah Seperti umat Israel Seperti tentara Israel Seperti Raja Israel pada zamannya Daud Tidak ada yang berani keluar Daud datang di medan perang Dan dia mengatakan Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kamu Kalau sudara Goliath Atau sudara membawa video Dan melihat wajahnya Goliath Kira-kira Goliath bilang apa sudara-sudara? Sudara bisa mengikuti ceritanya Goliath marah Ya kan? Saya ini aku kamu anggap anjing Dia marah sekali Jadi sudara-sudara Goliath merasa seperti Kok yang datang anak kemarin sore Tidak seimbang Ya kan? Tapi Daud berani sekali Dan Daud melangkah dengan keyakinan Menggunakan apa yang dia miliki Memaksimalkan apa yang dia miliki Dan akhirnya Hari itu benar Apa yang diucapkan oleh Daud benar Saya kurang tahu Waktu itu Goliath Bagaimana kok bisa Kena batu di dahinya Saya yakin itu karena Tuhan Tetapi mungkin dia meremehkan batu Dia tidak sadar bahwa Di balik batu ada tangan Tuhan Kalau hanya tangannya Daud saja Sudara-sudara Mungkin tidak seberapa Saya belum pernah ada Lihat ada orang kena Ketapil kemudian mati Kalau burung ya Tetapi di balik batu itu Ada kekuatan ilahi Imannya yang telah mengalahkan Musuh itu Sudara-sudara Saya membayangkan Goliath mengatakan ini Lelucon ini Kamu datang dengan menghina Seperti penghinaan Sementara orang lain semua ketakutan Saya membayangkan Goliath menganggap remeh Goliath menganggap gampang Goliath tidak melihat di balik ucapan itu ada Tuhan Goliath tidak melihat bahwa Daud datang dengan kekuatan Adidaya yang Yang diremehkan Sehingga mungkin dia santai Dia santai dari pada waktu Daud begini Dia pikir Daud main-main Dia hadapi dengan tenang Mungkin dia tutup mata Benar Kena beneran ternyata Jangan pernah meremehkan kekuatan iman Hari ini juga Tuhan akan Semua mengatakan itu Satu, dua, tiga Hari ini juga Tuhan akan menyembuhkan saya Hari ini juga Tuhan akan membuat breakthrough Atau terobosan finansial dalam hidup saya Hari ini juga Tuhan akan menyuruh orang datang Dan mengatakan Rudy Saya kelebihan rumah nih Atau Pak Rony Saya bingung rumah saya dimana Saya pernah diomongin orang Pak Saya punya lahan banyak Saya tidak tahu yang mana Yang mana Yang mana Pakai saja Pak Yang satu hektare Silahkan Pak Pak pakai Ada orang yang mengatakan begitu Saya pernah diajak dia lihat Saya kurang tahu disini berapa hektare Yang saya tahu ini 25 hektare disini Yang disana saya tidak tahu Tapi ada banyak milik saya Pak 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 mau pakai silahkan Ibu masih ingat Ibu orang Pak pakai silahkan Hei jangan meremehkan itu Sebab bagi Allah Tidak ada yang mustahil Sebab bagi Allah Tidak ada yang mustahil Hari ini juga Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan itu Haleluya Amin Imannya lebih besar dari ketakutannya Yang ketiga Tekadnya mengalahkan keengganannya Tekadnya Keberanianya Niatnya Melebihi dari kemalasannya Atau keengganannya Daud berlari kepada Goliat Lalu berdiri di dekatnya Ia mengambil pedang Goliat Dan mencabutnya dari sarunya Lalu dipenggangnya kepala orang Filistin itu Demikian Daud mengalahkan dan membunuh Goliat Hanya dengan umban dan batu Dengan nama Allah Dan ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka sudah mati Larilah mereka Larilah mereka Daud Saya kurang tahu Itu pedang beratnya bukan main Saya mendengar Daud tidak pernah pegang pedang sebecar itu Tapi saudara Daud bisa Memenggal kepalanya Goliat Kemungkinan Goliat lagi pingsan waktu itu Iya kan dia penggal Kemudian dia bawa kepalanya keliling Dia ada arah-araan Dan sementara semua orang Filistin lari Orang Israel mendengar Karena ada festival hari itu langsung Wanita-wanita warbana menyanyi Daud mengalahkan Berlaksa-laksa Saul Beribu-ribu Itu yang bikin Saul sakit hati Tetapi hari itu Niat yang dia miliki Untuk meninggalkan padang pengembalaan Pergi ke medan perang Itu yang membuat dia akhirnya Mengalami yang luar biasa Iman membuat orang Bisa mengalahkan kemalasan Iman bisa membuat orang melangkah Dengan semangat Walaupun belum melihat kenyataan Amin Ada wanita yang mengatakan Asalku jamah saja Ujung jubahnya Aku akan sembuh Imannya Membuat dia meninggalkan Keengganannya Dan menghadapi ketakutannya Untuk memiliki apa yang dia yakini Sudah-sudah Dalam budaya Yahudi Kalau orang menderita Pendarahan Mohon maaf Menstruasi Anda tidak boleh keluar Sebab kalau Anda sedang menstruasi Menyinggol saya Saya najis Kalau Anda diam-diam Menyinggol orang Sementara Anda sedang pendarahan Hukumannya dirajam Batu Saya masih ingat Pak Pendita Gatot Wiono Menceritakan mengenai Wanita ini Yang dalam bahasa Yunaninya Pakai kata Guni Masih perawang Sudah bisa membayangkan Sebelum dia menderita Penyakit pendarahan Mungkin yang lama ngantri Tapi setelah diketahui Sakit pendarahan Dua belas tahun Satu demi satu Mundur Dia sudah berobat Kemana-mana Hartanya habis Mungkin orang tuanya Juga sudah mengatakan Oh kamu bawa sial nak Habis hartanya Tetapi tidak berarti Habis imannya Maka dia Saya kurang tahu Apakah dapat WA Atau lihat di Youtube Bahwa Yesus akan Masuk ke kampungnya Dan yang punya Yang dia punya Hanya satu keyakinan Asal Kujama saja Ujung jubahnya Aku akan sembuh 12 tahun pendarahan Mungkin wajahnya Sudah pucat pasi Badannya sudah kurus Kering Gemetar jalannya Saya membayangkan Mungkin dia merangkak Dari rumah Nah sudah Darah Dan resikonya Dan semua orang Sudah tahu Di kampung itu Ini wanita Penyakit pendarahan Dia berada Di tengah-tengah kerumunan Dan menyentuh Ujung jubahnya Dan tiba-tiba Yesus mengatakan Siapa yang menjamah Jubahku Gemetarlah dia Pikirnya akan dihukum Tapi bukan itu Yang dia Dia ketakutan Karena Yesus mengatakan Ada kuasa yang keluar Dari dalam daya Saya pikir-pikir Yang menyentuh Yesus itu Bukan hanya wanita ini Yang menyentuh Yesus itu Banyak Makanya waktu Yesus Tanya kepada para murid Siapa yang menyentuh Aku Para murid Guru Ini KKR Guru melihat Ada banyak orang Yang menyentuh Engkau Tapi yang satu Ini lain Sentuhannya Membuat kuasa Aku keluar Apa yang membuat Keluar Tekadnya Dan imannya Sudah-sudah Dengar kalimat ini God Is not moved By ritual God is moved By your faith Tuhan tidak Bergerak Atau tergerak Kuasanya Dengan seremoni Dengan ritual Tuhan Tuhan Melepaskan kuasanya Karena iman Yang menggerakkan kuasa Tuhan Adalah iman Anda Bukan penampilan Anda Bukan suara Anda Amin Yesus bilang Ada kuasa yang keluar Yang lain-lain Nyentuh Kok tidak Merasakan kuasa Tuhan Ini dalam ibadah Hari Minggu Ada yang datang Kepada Tuhan Bisa merasakan Hadirat Tuhan Bisa diberkati Disentuh Ada yang Dari lahir Dari awal Sampai akhir Kalau datang Di ibadah Tidak merasakan Apa-apa Kenapa Iman yang menentukan Pengalaman Anda Dengan Tuhan Adalah iman Sikap Anda Waktu berhadapan Dengan Tuhan Itu menentukan Kualitas kehidupan Anda Bagi orang Yang mudah Datang Di hadirat Tuhan Baru nyanyi Satu kali Sudah merasakan Ada kuasa Allah Yang mengalir Dalam hidup kita Amin Saya masih ingat KKR Di sebuah gereja Di Surabaya Mendengarkan Kesaksian Luar biasa Ada seorang Yang punya Kanker Rahim Dan waktu Diajak Menyanyi Menyembah Tuhan Sementara Di tengah-tengah Ibadah Saat menyanyi Dia pergi Ke kamar mandi Dan apa yang terjadi Gumpalan-gumpalan Darah itu keluar Sama yang terjadi Di cepu Pada waktu kami ada Ibadah di Gereja Betani Cepu Saya bilang Saya tidak akan Tumpang tangan Saya tidak akan Mendoakan Sudara Sudara beriman Dan berdoa sendiri Ada seorang ibu yang maju Dua tahun Dia menderita Kanker Di rahim Tumornya sudah besar Ditunjukkan kepada saya Jam tiga sore Ini ibadah Jam sepuluh pagi Jam tiga sore Saya dapat SMS Dan orang yang mengatakan Pak Tadi waktu saya berdoa Gumpalan itu keluar Dan saya disembuhkan Menurut Tuhan Saya bilang Saya tidak percaya Saya mau ketemu Datanglah dia di gereja Ambil fotonya Dan saya melihat sendiri Imanmu Menggerakkan Kuasa Tuhan Dalam hidupmu Amin Sudara Saya tidak tahu situasi Sudara Saya tidak tahu Keadaan Sudara Tapi yang saya tahu Iman Anda Menentukan kualitas hidup Anda Iman Anda Menentukan Perjalanan hidup Anda Iman Anda Menentukan Pengalaman Pengalaman Rohani dalam hidup Anda Kalau hari ini Sudara mengatakan Seperti Daud Seperti perempuan Tadi Dan mengatakan Aku ingin melihat Hari ini Dalam nama Tuhan Dan Sudara Mengambil tekat Untuk melakukan Dan menyerahkan Semua persoalan Sudara kepada Tuhan Dan pasrah kepada Tuhan Sudara akan mengalami Kak Jaipan Hari ini Saya sedang menanti Kak Jaipan Hari ini Saya sedang menanti Kak Jaipan Walaupun belum ada uang Saya sudah lihat mobil Sudah Coba nawar-nawar ya Pak Rudi Vinos Kita sudah nawar-nawar Seperti sudah lihat modelnya Ya kan Kami mau beli Yang namanya blind van Ya kan Jadi mobil untuk barang Jadi kalau kemana-mana Sudara Kita bisa muat Sembako Atau Koper Atau apa Waktu ada mission trip Ditaruh di situ Belum ada uangnya Tapi kami sudah melangkah Karena kami tahu Sebab Bagi Allah Tidak ada yang mustahil Kok kalau itu tidak terjadi Saya tidak rugi Rugi apa Sebelum beriman juga Tidak punya mobil itu Setelah beriman Tidak punya mobil itu Misalkan Tidak rugi sama sekali Ya kan Saya untung Karena saya sudah membawa Pak Rudi dengan Rofinus Datang ke dealernya Dan dia sudah untung Karena makan sate Di antara dua dealer itu Makan soto Ya kan Nah yang saya mau Mengatakan adalah Saya sudah mengajari mereka Bagaimana melangkah Dengan iman Amin Jadi sudah Jauh lebih beruntung Orang yang berani beriman Daripada orang yang Tidak berani beriman Nah seandainya Apa yang diiman ini Jadi kenyataan Haleluya Tuhan baik Kita bisa senyum Dan kita bisa melihat Itu semua adalah Bagian dari iman Dan pengalaman iman Dan pengalaman iman kemarin Akan menjadi modal Untuk hari ini Dan juga modal Untuk hari esok Dari iman Kepada iman Dari kemuliaan Kepada kemuliaan Berani beriman Belajar melihat Allah Lebih besar dari masalah Belajar Mengalahkan ketakutan Dengan iman Belajar melangkah Dengan tekat Dan mengalahkan Kemalasan Dan keengganan Sudara Dan sudara akan melihat Kak Jaipan Saya tidak tahu Sudara-sudara Sudara yang mendengarkan Lewat radio Atau nonton video ini Anda sedang mengimani apa Saya mau sudara Melangkah seperti Daud Melihat Allah Lebih besar Daripada masalah Melangkah dengan iman Kalahkan ketakutan Dan sekarang Melangkah dengan Keyakinan Walaupun belum Melihat kenyataan Melangkah dulu Ucapkan kata-kata Iman sudara Jalani kata-kata Iman sudara Dan lihat Bagaimana Allah Melakukan yang ajaib Dalam hidup sudara